hati-hati jika datang kepada ahlul kulub ahli kolbu karena kolbu mereka langsung diteropong oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau mereka tersinggung, udah siap-siap kita sial kalau mereka seneng insya Allah kita diberkahi nah itu hati-hati disitu ada empat like, subscribe ya, dadah di tombol merah ini dadah like, subscribe, and comment ya mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini, terima kasih satu, bil hilmi tolong ini nanti diisi kolbunya dengan ini terus yang kedua, tadi apa? ilm, lawannya apa? jahil jahil, yang ketiga yakin, lawannya apa? syak, banyak ragu, banyak curiga hati-hati, dan yang terakhir arrituan ini adalah multi level marketing yang sesungguhnya, maka jangan ragu memulai wakaf dengan diri kita sendiri dan ajak orang lain wama la'uhu lalu diisi nah ini yang jadi akan kita bawa pulang ya, ada empat satu bil hilmi tolong ini nanti diisi kolbunya dengan ini hilmi apa arti hilmi? ada nama suaminya hilmi? hah? ada nama suaminya hilmi? hmm? gak ada ya? anggota Gus Imin ada yang namanya hilmi? ada biasanya apa orang-orang as wajah itu banyak namanya hilmi karena suka baca ini bilhilmi ya kasih namanya bilhilmi hilmi itu artinya kelembutan kesantunan orang kasar ke dia dia gak kasar orang bikin hok tentang dia dia gak balas pake hok dia bahasa pake hok sudah korban hok belum bus? tiap hari selamat ya udah wakil? pak wakil udah? waduh itu hilmi maka di depannya tidak ada huruf yang yang tiba-tiba huruf itu semuanya berkaitan aliflamim kenapa tidak dalamim ya ada rahasianya semua ya itu puncak pengetahuan Quran ada di ilmu huruf ya wama la'uhu bilhilmi maka orang-orang seperti kita jika ingin mengikuti ruhaniah Rasulullah walaupun tidak bisa baca kitab gak apa-apa ambil yang pertama hilmi santun santun yang paling dekat dulu ke pasangan ya ke pasangan dulu yang pertama lalu ke anak-anak terus ke tetangga nah sekarang kan ada tetangga online ya kan bener ya namanya tetangga ada yang gak seneng ada yang iri ada yang dengki harus hilmi kita harus santun kasih sinyum terus lah tapi jangan simp sendirian sinyum sendirian nanti oh itu kayaknya kebanyakan cahayanya itu hilmi hilm orang hilm itu gak tergesa-gesa gak panikan ini hebatnya orang yang hilm maka orang-orang yang diberikan hilm sifat hilmiah namanya orang-orang ini setelah mewarisi bolehkah saya sebut seperempat kolbunya Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam jadi kolbunya Nabi Muhammad itu isinya empat bagian yang kedua walilmi ilmu ilmu itu nanti akan membuat orang mulia seberapa mulia seseorang seberapa mulia yang dia tahu maka ilmu yang paling mulia tergantung objeknya lebih mulia makhluk apa Allah khalik maka orang-orang yang yang mulia itu orang yang paling mengenal Allah walaupun dia tidak berpartai pasti orang partai nanti cari dia ya Gus Imin sudah mulai lagi cari-cari siapa orang yang ngerti sama Allah namanya orang yang disebut kekasih Allah itu kan seperti mutiara di laut nyarinya harus tenggelam dulu harus masuk dulu ke dalam lautan cari cari enggak semua yang ada di dalam lautan itu mutiara harus cari salah satu dan enggak mudah emang enggak mudah saya pun selalu mencari maka kemanapun saya pergi selain ngajar saya minta request jadi syaratnya bukan duit jadi saya datang itu mereka nanya berapa honornya saya enggak pernah jawab yang saya jawab cuma sediain daftar yang bisa saya ziarahi satu orang hidup satu yang sudah wafat wali Allah siap udah gitu aja karena kalau hanya mengunjungi yang hidup kita nanti pinter ilmu tapi hati keras maka harus berkunjung kepada wali ini saya dapat dari guru-guru saya kunjungilah orang alim tambah ilmu kunjungilah orang yang sudah wafat tambah ilmu hilm lembut hatinya maka saya bisa nangis kalau ceramah semenjak sering ziarah jadi kubur yun sarkub sarjana kuburan ya itu pasukannya kusim aslinya saya enggak suka ziarah yang suka ziarah no istri saya itu karena emang di padang itu ya mohon maaf kuburan kiai enggak dia enggak rawat kita cuma ngerawat sebelum puasa aja kalau disini kiai wali orang tidur disitu ya lengkap sudah disini tapi kecantol sama orang tuban orang tuban kubur yun sekarang sekarang kalau saya pulang kampung saya minta duluan sebelum ke rumah setoran dulu setoran dulu sama kubur yun ketemu yang mati-mati dulu kita baru ketemu yang hidup supaya dapat hilm hilm yang kedua yang kedua tadi ilmu maka syaraful insan syaraful alim bisyaraful ma'lum kemuliaan orang alim tergantung pengetahuannya tentang siapa coba lihat kalau presiden pejabat di negara mana saja dia akan cari ilmuwan bener enggak dia kalau naik dia cari ilmuwan ilmuwan politika ilmuwan apalah ilmuwan alam dia cari karena untuk backup dia salah satu ciri Allah rida kepada seorang pimpin ja'alalahu waziran salihan bukan waziran zakiyat apa beda salihan dengan zakiyat nah ini mungkin boleh walaupun saya enggak boleh menggurui yang lebih senior tapi karena lagi dituakan sekarang saya boleh ngomong lah ya jadi ke politisya pun saya mau ngomong gini mau dia partai apapun saya akan ngomongin sama ngomong ini ja'alalahu waziran salihan ciri-ciri orang-orang yang Allah takdirkan memimpin dengan baik ini hadis memnasai hadis yang sahih Allah jadikan bagi dia wazir wazir itu orang yang menjadi asistennya menterinya wakilnya sekretarisnya orang yang loyal sekitar dia salihan bukan zakiyan salih itu cocok batinnya kalau soleh udah pasti zaki karena dia tahu cara mengkoneksikan kolbunya dengan kawannya tahu kapan memimpin kapan tahu dipimpin itu yang salihan kalau zakiyan belum tentu zakiyan kan alim orang pintar orang pintar banyak tiap hari nonton di tv banyak orang pintar ngapain orang pintar kerjanya ngomentari dia gak sadar ngomentari orang itu nyakitin hati kadang-kadang tapi jadi komentantor itu asik bener gak asik ya asik maha benar netizen dengan salah asik asik bener saya karena akademisi terus juga ikut berdakwah maka dakwah kita ala kampus separuh-separuh di kampus kita ngomongin orang biasa kritik kitab biasa waktu dulu saya ngkritik zakir naik banyak orang kebakaran jengot padahal biasa aja bagi kita yang ngkritik jangankan zakir naik gusdur dikritik biasa aja kan hatta 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 hasim asyari dikritik orang dan itu biasa aja yang gak biasa dikritik gak usah jadi orang alim karena ilmu itu jadi kalau orang berilmu mesti siap dibenci siap dikacimaki siap dikritik semuanya nah ini wala ilm imam gozali mengatakan dalam kitab ar-risalah ala dunia dalam ihya ulubuddin apa kata beliau maka orang paling mulia asyrafun nas orang paling mulia orang yang kalau dikumpulkan kitab-kitabnya dari irisalah ihya adab 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 juli ukul itu kalimat yang bisa saya rumuskan orang paling mulia itu orang yang paling kenal Allah maka nanti mohon maaf ini nanti kalau udah musim 2023 kan musim nanti nanti 23 ada yang nyalek gak tau Gus Ibn masuk kemana pasti nyari backup backupnya siapa orang yang paling kenal Allah tapi inget ini saya sampaikan pahit imam sya'rani berkalau hati-hati dengan para umar para politisi mereka hanya datang ke orang alim yang kenal Allah wali-wali di musim politik semoga orang di samping saya gak begitu beneran nih kenapa saya berani ngomong begini karena saya bukan kader kader caimin kalau kader kan gak berani ngomong bosnya tapi kadang-kadang kalau kita gak ngikut kemana-mana kaderan kurang ajar juga mohon maaf kalau ada yang saya kurang ajar ilmu ini orang-orang yang seperti ini dicari dicari oleh presiden dicari oleh jeneral dicari oleh orang yang nyalek orang yang nyalon jadi presiden semua nyari orang ini kenapa karena kunci dunia ada di dia dia gak betul dunia tapi kuncinya banyak lihatlah orang-orang yang koleksi mobil mobilnya gak dipakai tapi kuncinya dia punya kalau udah seneng sama dia dia seneng sama orang itu dia bilang ente mau yang mana ambil itu kalau ketemu yang wali itu cuma tadi kan dikisahkan disitu bahwa binatang apapun kan kalimatnya semuanya kalau ketemu nabi Muhammad patuh bahkan curhat yang curhat gak hanya mak-mak ke nabi yang curhat itu ontah kambing domba kelebday semua curhat ke nabi Muhammad s.a.w. cuma sayangnya ini gak punya akal jadi curhatnya curhat masalah perut jadi ontah itu ngomong ke nabi ya rasulullah syahadat tapi yang diaduin apa perutku lapar makanku kurang banyak tapi tugasku kebanyakan tolong kasih tau ketuanku jadi curhatnya curhat-curhat masalah perut masalah materi ini kesalahan karena dia gak punya akal dan saya yakin orang kiri-kanan saya ini kan hasilnya kiai akalnya cerdas kalau datang ke wali jangan ngomongin masalah itu masalah pilihan gak level cukup minta ridho ridhoi dunia akhiran kalau Allah sudah ridho apapun yang terjadi nanti kepilih gak kepilih urusan lain ya mending Allah ridho dulu Allah kalau sudah ridho rodiyah mertiyah nih suami keluar dari doa sama istri istri baru ngelirik barang baru langsung ditawarin mau deh mau pasti gitu tapi ingat Allah itu pecemburu Allah pecemburu kalau yang dilirik tandingan dia Allah bisa binasakan yang dibinasakan siapa bisa yang dia lirik bisa dirinya sendiri itu semua kalam Imam Sha'roni dari kitab Al-Minan Al-Kubro agak sulit juga nyari bagian itu sekarang kalau saya rujuk lagi kitabnya gak ketemu karena itu tebal sekali kita dulu membacanya waktu masih nyantri tapi sekarang Alhamdulillah masih ingat ternyata kalimat ini Allah simpan di kepala saya dan kolbu ya untuk mereka inilah baik harus sampaikan kepada beliau-beliau ini ya beliau-beliau ini walaupun saya gak pantas jadi guru jadi mu'alim jadi mursid saya gak pantas carilah kaya-kaya yang sepuh yang khos nah yang kedua yang ketiga tadi berapa berdua berarti ilmu turunnya ke otak ke kolbu gimana ke otak ke kolbu kalau ke otak belagu dan ke otak bisa pikun tapi kalau ke kolbu dia gak pernah pikun karena otak ini yang ngalangin kolbu tapi kalau kolbunya lebih kuat sinarnya otak pikun dia bisa inget kapanpun itu sebabnya wali-wali Allah itu gak pernah uzur walaupun gayanya gaya orang uzur guru saya baru meninggal sebulan 50 hari yang lalu ini baru selesai 40 hari saya yakin beliau seorang wali pas ketemu udah gak bisa berdiri selalu ngomong ke saya Rozi Hashim saya ini pemaksiat dulu preman tanah abang gitu semua maksiat disebutin saya pikir ah biasa ngomong lagi habis 5 menit temen saya mikir udah uzur kali ya yang ketiga dia ngomong lagi saya hampir terpancing mau ngomong dia ini uzur tapi ketika batin kita tanya wahai kolbuku coba baca isu kolbu dia oh ternyata kolbunya lagi nguji kolbu saya bisa kan kolbu kolbu nyambung ya bisa lewat kedipan mata bisa lewat rasa rasa ini yang mahal ya kadang kalau mata gak ngeliat tapi kolbu kolbu bisa lihat ya walaupun dia jauh akhir saya ngomong Pak Kiai kalau gak pernah dosa gak bisa nangis kalau gak pernah dosa gak pernah merasa hina dihadapan Allah dia langsung tepuk-tepuk saya ente bener dia cuma nguji karena selama ini orang dateng beliau ngomong begitu orang semua ngomong ini Kiai sudah uzur ini Kiai sudah uzur itu adab yang buruk ketemu Kiai yang anggap kayak uzur mana ada wali uzur batinnya kolbunya kalau gak pernah uzur walaupun badannya sudah gak bisa bergerak karena Allah selalu membersamai kolbunya Allah pernah uzur gak? gak akan pernah itu terjadi itu terjadi kemarin itu ujian-ujian kolbu kita kadang-kadang gak boleh terpancing sama kalam-kalam orang tertentu nah itu ilmu maka ilmu turunnya ke kolbu jangan ke otak kalau otak paling jadi dokter paling jadi dokter honoris gak usah ya udah dapet Gus dapet banyak oh yang asli iya nembak juga nih kalau ilmu disini makan kata imam ahli hadis Sufian Azzauri jangan banyak-banyak makan ini nih apa namanya anggur apel yang banyak vitamin C-nya karena itu bisa menggerogoti hafalah iya jadi makan begini dikit-dikit bolehnya iya dikit-dikit dikit-dikit jadi banyak ini bagus untuk badan tapi gak bagus untuk otak itu kata imam Sufian Azzauri yang bagus itu madu bukan madu yang itu Gus amin untuk Gus ini itu saya lain lagi urusan jadi ilmu ini kalau hanya mengandalkan hafalan kita harus ngerawat makanan jadi ahli hadis dulu gak sembarangan makan agak riwah ketemu ahli hadis dulu ribet makannya gak boleh ini kayak food combining itu kayak vegetarian kayak apalagi macam-macam tuh sekarang alirannya kan banyak jadi ketemu mereka tuh kayak ribet amat harus makan ini harus makan itu gak boleh ini gak boleh itu gak boleh minyaknya kebanyakan gak boleh pakai micin dulu saya begitu sekarang hajar aja hajar aswat kalau sudah ke kolbu dia tersimpan dan itu akan lama dia hanya pergi kalau orangnya mati itu yang disebut di hadis Allah itu gak pernah cabut ilmu mendadak dicabutnya kalau ulamaknya dicabut karena kalau dicabut kolbunya juga ikut pergi itu maknanya hati-hati sama ahlul kulub kata Syekh Sulaiman Zuhdi Mursyid Naqsyabandiyah di Mekah terakhir beliau terakhir di Mekah habis itu Wahhabi berkuasa di Mekah kata beliau hati-hati jika datang kepada ahlul kulub ahli kolbu karena kolbu mereka langsung diteropong oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau mereka tersinggung udah siap-siap kita siap kalau mereka seneng insya Allah kita berkahi itu hati-hati disitu saya juga kalau ketemu kiai itu hati-hati kalau ketemu kiai gak usah lama-lama bentar kecuali beliau yang suruh lama cara kita jaga adab ke mereka terus yang kedua yang ketiga yang Allah berikan ke dalam kolbu baginda Nabi Muhammad s.a.w al-yakin apa arti yakin yakin itu puncak dari positive thinking ya selama ini yakin artinya apa beda dengan percaya beda dengan percaya percaya itu tasdik membenarkan yakin itu ada tingkatnya ada yakin teoretis namanya ilmu yakin kata orang ya ada yakin yang sudah mujarab tapi mujarab di orang belum di kita namanya ayinul yakin kita cobain sendiri baru percaya namanya hakul tapi gak dikasih embel-embel al-yakin ini yang lebih tinggi maka dia puncak dari positive thinking ya maka di quran wa'bud rabbaka hatta ya tiya kal-yakin bukan hatta ya tiya kah kul-yakin karena al-yakin tanpa ilm tanpa ain tanpa hak itu puncaknya ada dulu di PT.I.K. ngaji begitu eh pasti Sheikh Ibrahim Hussein pernah bahas ini ya kayaknya beliau sudah mulai lupa karena taruhnya disini ya enggak ini beliau nih aruhnya di kolbu tenang aja tadi ngobrol-ngobrol sama saya masih keluar kok mutiara-mutiaranya al-yakin ini harus punya murobi pembimbing rohani dan dia harus ada contohnya kalau enggak ada contohnya ini yang membedakan ahli zikir berguru dengan ahli baca buku sendiri itu bedanya orang otodidak dengan orang berguru orang yakin ilmu enggak usah banyak hujah dia enggak usah banyak dalil dia enggak usah banyak dia enggak perlu banyak hafalan tapi kalau dia punya contoh dalil dia ada gurunya sendiri karena guru itu mencakup semua dalil ya ini kalau dibuka ini kol bukiyai itu banyak dalil di dalamnya kalau saya dalil keagamaan kalau sudah jadi politisi mungkin dalil-dalil berpolitik ya wallahu'alam biso'ab ada dalilnya Gus ya ya ada rumus ya pasti sebanyak itu santri kok beliau-beliau aja yang naik banyak santri yang mau naik enggak bisa karena enggak ikutin dalil berpolitik dia pakai dalil kitab kuning aja padahal dikatap kuning bagian begini antum a'alamu biumuri duniakum nah dunia itu ya tetap gayar dunia berubah-berubah kita harus ngalah lah berdamai dengan dunia al yakin enggak perlu banyak jidal debat yang penting punya guru maka walaupun sudah masyur sudah punya jabatan ibu-ibu ini sudah mateng sudah mantap secara materi imaterinya ruhaninya harus punya guru kalau zohirnya bergantung kepada mungkin suami kepada pekerjaan usaha batin juga harus bergantung bantu kepada yang batin Allah subhanahu wa ta'ala coba lihat yang paling takut pandemi kemarin orang kaya apa orang miskin orang kaya buang aja kekayaannya kasih kita aja kurang apa hebatnya kekayaan itu kok masih ketakutan orang miskin santai-santai juga kita lihat jalan enggak pakai masker bahkan enggak ada booster dia dan kematian mereka sedikit yang banyak mati orang kaya mati ketakutan apa yang kurang di mereka al yakin yakin inilah booster yang sebenarnya ilmu yakin ini yang saya kupas selama pandemi tapi itu sudah kita tutup pelan-pelan cari-cari sendirilah dan channelnya sudah ditutup juga jadi ada channel kajian hikam dulu itu kajian-kajian ilmu yakin dan sudah ditutup hanya untuk membersamai selama pandemi untuk karena ketika orang belum ketemu booster yang zahir harus kasih booster yang batin biasanya ngaji hikam hanya di pesantren-pesantren sekarang ngaji hikam di youtube kan canggih tuh menurut saya oh banyak yang marah sama saya loh hikam kamu kok bawa-bawa ke youtube emang salahnya apa salah gak jangankan hikam al-quran jadi bawa ke youtube lebih mulia hikam al-quran iya ada orang marah-marahin saya bicara tentang abagurus kumpul abagurus kumpul oh saya ente gak pantas ngomong abagurus kumpul saya jawab lebih mulia nabi muhammad apa abagurus kumpul nabi muhammad ente aneh boleh ngomong tentang nabi muhammad dan dia lebih mulia dari abagurus kumpul masa saya rozi cinta ke abagurus gak boleh cerita dia masuk akal juga sih gak usah pakai dalil kalau mereka nah itu bil elmi main-mainan akal aja itu sok pinter dan yang terakhir warrituan nah rituan itu bukan nama suami juga bukan rituan ini takdir buruk takdir baik bagi dia sama itu disebut rido itu perkataan yang saya nukil dari kitab hadaikul haqqa'ik dan juga ar-risalah al-kushairiyah jadi takdir khair atau syar hul itu bagi dia sama istiwa'ul hal bitagayuril ahwal istiwa'ul kolbi bitagayuril ahwal kolbu itu tetap stabil tetap kalau orang jawa bilangnya apa kalau nerimo ya nerimo riduan itu lebih canggih dari nerimo kalau dia bukan saya nerimo kayaknya masih berat riduan itu bukan itu ya Allah suka-sukamu serido ridamu semau-maumu yang penting aku tetap jadi hambamu itu itu riduan maka nabi muhammad anaknya sayiduna ibrahim diambil ya kan putrinya cantik-cantik dua wafat yang sisa cuma satu sayidah fatima satu lagi kasim atau abdullah atau disebut juga toyib juga Allah panggil jadi ujiannya nabi gak ada apa-apanya ujian anak saya diambil satu anak beliau diambil semua kecuali satu maka nabi ketika ngendong cucunya anaknya dulu terisak-isak bertanya abdulrahman bin auf mah bikaya rasul apa-apaan nih kok rasul nangis gitu bagi dia rasul gak pantas nangis dia bayangin rasul itu teges ternyata rasul akolbunya lebih lembut dari perempuan ibu ini lembut gak bu kepala lembut nah ini kalau diterusin panjang udah segitu aja ya jadi empat ini yang dimasukkan ke dalam kolbu baginda nabi muhammad s.a.w nah sudah begitu belum bukan ridho suami bukan ridho istri ridho Allah kalau Allah sudah ridho masa istri suami gak ridho bukan ridho makhluk bukan ridho apa istilahnya kalau pemilih itu konstituen bukan apa benar konsti ya sohe bukan ridho pengikut bukan ridho viewer bukan ridho netizen bukan capek lelah ya itu yang kita sering dengar dari kiai-kiai dulu ridho nas viewer netizen rakyat itu gak akan bisa dicapai dan nabi mengkabarkan nanti di akhir zaman para pemimpin itu paling sering dibenci orang nah beliau kayaknya udah pasang badan ya udah pasang badan dan saya dekat-dekat datang begini saya harus siap-siap juga dibenci karena kolbu kita membuka semua nanti yang undang mungkin lawannya Gus Imin saya insyaallah datang juga insyaallah yang penting maulid musimnya maulid-maulid saya datang bukan saya lihat orang yang undang tapi saya lihat nama nabi s.a.w. barangkali itu yang besar dapat kita ambil silahkan setiap hari membersihkan kolbu dengan istighfar karena malaikat gak turun lagi ke kita kan ya tapi sebenarnya setiap kali ada orang baca istighfar di saat itu ada malaikat istighfar malaikat istighfar itu ada khusus dia sedang membersihkan dada cuma gak kelihatan ya apa buktinya lihat kalau saya mimpin talkin ya mimpin talkin talkin zikir istighfar itu pasti ada yang bercucur dengan mata ada yang kepanasan itu lagi dibersihin cuma gak kelihatan oleh mata kenapa karena dia bukan makhluk fisik kalau dilihat pakai kolbu kelihatan ya bahkan ada beberapa yang datang ke saya Allah ambil isi kolbunya dibuang itu lebih menjijikan lebih bau dari bangkai 40 hari dia lihat secara secara batin ada yang begitu jadi Allah liatin itu di dunia jadi pembedahan kolbu itu tidak hanya untuk para nabi tapi juga untuk para kekasih-kekasih nabi muhammad s.a.w. syaratnya satu cintai nabi muhammad bersihkan setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari insya insya Allah coba diulang sebelum ditutup pertama apa apa artinya berarti sebelumnya ada apa di kolbu nabi keras kasar itu dihilangkan nabi iya zuriat nabi dibersihkan gak enggak maka zuriat nabi belum tentu dapat ini jadi tolong dimaklumi jangan benci kepada zuriat nabi mohon dimaklumi cinta ke zuriat nabi bukan karena partainya sama pilihannya sama tapi karena zuriat rasulullah s.a.w. ya terus yang kedua tadi apa ilm lawannya apa jahil jahil yang ketiga yakin lawannya apa syak banyak ragu banyak curiga hati-hati yang curiga malakinya kurang-kurangi yakin ke Allah suami istri gak bisa jaga kecuali yang zahir-zahir serahkan penjagaan mereka kepada Allah ya seneng banget dikir merdeka merdeka dan yang terakhir ar-rituan berarti lawan rituan apa rela lawannya apa gak rela gak rela itu apa gak rela itu bahasa Arabnya apa rituan lawan rituan itu hotop marah-marah apalagi su'uzon buruk sangka itu dia ini yang dicopot dari kolbu nabi semoga dengan kita buat maulid Allah kemudian membersihkan kolbu lalu diisi dengan empat sifat amin robal mohon maaf para kiai saya sudah menggurui para bunyai tapi memang wajib menggurui walaupun nanti kita tidak satu partai tidak satu coblosan semoga kolbu ini masih berkawan ya mohon maaf dari saya selamat berjuang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh like, subscribe ya dadah di tombol merah ini dadah like, subscribe, dan komen ya mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini terima kasih